Halo Sobat, kembali lagi bersama Armada Militer Kabar terbaru, menyebutkan bahwa negara kaya minyak dari Timur Tengah, Uni Emirat Arab, telah mengirim surat resmi kepada Kantor Ketahanan Nasional Korea Selatan, yang menyatakan keinginan mereka untuk terlibat dalam pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramai. Jadi, usut punya usut, Dubai akan bergabung dalam proyek jet tempur generasi 4 setengah, KF-21 Boramai. Nah, Sobat sekalian, keterlibatan Uni Emirat Arab bila disetujui, maka, akan mengubah perjanjian bilateral antara Korea Selatan dan Indonesia. Pasalnya, proyek jet tempur masa depan KF-21 Boramai, dirintis oleh kedua negara. Sementara itu, dikutip dari media Korsel, Financial News, ini merupakan kelanjutan dari rencana kerjasama ekonomi skala besar. Termasuk, kerjasama di bidang militer, saat Presiden Yun Seokyo, berkunjung ke Uni Emirat Arab awal tahun ini. Sobat sekalian, pada Kamis kemarin, Komite Ekonomi Tawazun, yang bertanggung jawab atas akuisisi pertahanan di Uni Emirat Arab, mengirim surat ke Kantor Ketahanan Nasional Korea, yang isinya mengusulkan kerjasama proyek KF-21 dengan Korea. Selain itu, menariknya, Uni Emirat Arab, disebut mengumumkan sanggup membayar utang Indonesia, yang belum membayar komitmennya dalam proyek KF-21. Jadi, usut punya usut, Dubai secara resmi telah menawarkan, akan melunasi tunggakan pembayaran Indonesia dalam program KF-21 Boramai. Nah, diharapkan, Uni Emirat Arab dapat menyelesaikan kontroversi terkait kontribusi Indonesia, yang belum membayar komitmennya sebesar hampir 1 triliun won. Adapun, jika proposal Uni Emirat Arab disetujui, maka kerjasama trilateral antara Korsel, Indonesia, dan Uni Emirat Arab, akan dibentuk untuk proyek KF-21, dan dapat mempercepat proyek tersebut. Namun meski demikian, masih banyak kendala yang harus diatasi, diantaranya persetujuan ekspor. Uni Emirat Arab, diketahui menunjukkan ketertarikannya terhadap KF-21. Namun, dipastikan dalam proyek KF-21 akan meminta kerjasama dengan Korea. Jadi, kedepannya program KF-21 akan mencakup Uni Emirat Arab, dan secara mengejutkan Dubai juga hendak melunasi tunggakan pembayaran Indonesia. Sobat sekalian, Presiden Yun, dan Presiden Jokowi, juga menegaskan keinginan mereka untuk berhasil menyelesaikan pengembangan jet tempur tersebut, dalam sebuah pertemuan baru-baru ini. Namun, belum memutuskan untuk membayar kontribusi yang belum dibayar, dan sulit untuk menjamin apakah Indonesia akan melunasi komitmennya secara penuh. Sementara itu, diketahui, hubungan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab, memang berjalan dengan sangat baik dan karena Uni Emirat Arab, telah menyatakan niatnya untuk bekerjasama dengan Korea, maka sistem kerjasama tiga arah dapat dibangun. Sobat sekalian, dalam kontrak kerjasama, pemerintah Korea Selatan menanggung 60% pembiayaan, dan sisanya dibagi rata antara Indonesia dan Korea Aerospace Industries masing-masing 20%. Namun, Indonesia disebut baru membayar 17% dari bagiannya. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar.